Halo semua, kembali lagi di channel Monus Visio. Oke, pembahasan sebelumnya kita bahas tentang materi kram otot ya. Nah, ini berhubungan sama materi tersebut, yaitu porsi makan. Oke, kali ini gue bakal jelasin ke kalian porsi makan yang seperti apa untuk kondisi atau mengurangi resiko terjadinya kram otot. Tips yang pertama adalah waktu, oke? Waktu itu menentukan proses pencernaan kita. Disarankan buat kalian semua, Sobat Visio, itu untuk makan 3 atau 4 jam sebelum pertandingan. Memang harus seperti itu, karena alasannya seperti ini teman-teman. Kalau kita makan 2 jam, bahkan 1 jam sebelum pertandingan, itu biasanya kita merasakan kram di perut. Pernah nggak sih? Kalian lari atau pemanasan, itu kerasa banget nggak enak di perutnya. Rasanya kram, kemudian lari susah, lompat susah. Nah, itu biasanya terjadi karena waktu kalian mengonsumsi makanan itu salah. Oke, sangat disarankan untuk 3-4 jam sebelum pertandingan. Yang kedua adalah porsi makannya. Porsi makan sangat menentukan sekali cara kerja pencernaan kita. Oke, biasanya nih, setau saya dan saya lihat juga beberapa teman-teman atlet itu makannya porsinya banyak banget sebelum pertandingan. Oke, hilangkan semua itu karena itu salah. Faktanya adalah kalian harus memakan karbohidrat sedikit dengan menjumlah protein yang banyak. Jadi, biasanya kalian nih makan nasinya tuh 2 sendok lah ya, atau 3 sendok tuh sebelum pertandingan. Nah, untuk sekarang rubah, untuk makan nasinya cukup 1 sendok, 1 sendok nasi ya, 1 sendok nasi, kemudian perbanyak tahu, perbanyak tempe, perbanyak lauk-lauknya. Kalau perlu, ayamnya 1, telurnya 1, atau ayam 1, yang kedua itu ikan. Jadi, lauknya 2, dan sayurnya diperbanyak pada porsi sebelumnya. Biarkan nasinya sedikit. Oke, kemudian ada pertanyaan nih, biasanya, bang kalau misalkan gue lapar, selama 4 jam itu gimana? Makan nasi lagi nggak? Oke, no. Jangan makan nasi lagi. Makanlah makan makanan yang cepat dicerna, seperti buah. Kemudian, minum boleh sih, kalau nggak masalah. Kemudian, makan roti juga nggak apa-apa. Atau makan bakso, atau makan pentol, apapun. Yang penting jangan makan nasi, jangan makan tepung-tepungan. Dan, yang terpenting adalah, untuk tips yang ketiga, itu jangan makan yang goreng-goreng. Jadi, disarankan untuk kalian, khusus sebelum pertandingan, itu makanannya yang rebus-rebus. Jadi, misalkan, jangan yang goreng-goreng sama yang pedas-pedas ya. Jadi, misalkan untuk kalian, jangan makan, misalkan ayamnya ayam balado, ikannya ikan balado. Itu jangan dulu, jangan makan sambal dulu. Tahan untuk sebelum pertandingan. Coba, cobalah saran ini, buat kalian semua, untuk mencegah kondisi kram. Karena, kram itu sangat menyagidkan, teman-teman. Apalagi kalau tubuh kalian terbiasa dengan kram. Jangan dibiasakan untuk pola makan seperti ini. Jangan direnaikkan sama sekali. Karena ini sangat menguntungkan buat kalian. Dan coba, cobalah hal-hal seperti ini untuk memaksimalkan potensi kalian. Ingat, porsi makan itu bisa membuat kalian 100% aktifnya. 100% mengeluarkan kemampuan kalian. Oke, jangan lupa dicoba. Jangan lupa di-like, kemudian di-share ya. Untuk teman-teman semua. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.